Banyak pemain Korea Selatan yang menitikan air mata setelah didepak dari turnamen Asia U23 oleh Indonesia. Di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, kisah pahit, akibat kekalahan yang menyakitkan dari U23 Indonesia akan terukir dalam sejarah sepak bola Asia. Meski awalnya tim Nas U23 Indonesia adalah tim yang dipandang sebelah mata, namun pada kenyataannya tim Nas U23 Indonesia sukses menyingkirkan Korea Selatan melalui adu penalti yang sangat menegangkan setelah bermain imbang 2-2 selama 120 menit. Pertandingan ini menciptakan emosi yang kontras antara kedua tim. Banyak pemain Korea yang menangis setelah kalah kaget dari Indonesia. Khususnya, kekalahan melawan Indonesia juga menjadi tonggak sejarah yang tak terlupakan karena untuk pertama kalinya dalam 36 tahun, sejak 1988, mereka tidak bisa meraih tiket ke Olimpiade. Sebelumnya, Korea Selatan menjadi tim di Asia dengan penampilan Olimpiade terbanyak berturut-turut, 10 kali. Olimpiade Seoul 1988 adalah kali terakhir Korea berpartisipasi dengan tim nasional. Sejak FIFA menerapkan peraturan yang mewajibkan tim U23 untuk berpartisipasi di Olimpiade, mulai dari Olimpiade Barcelona 1992, tim Korea U23 terus berpartisipasi dalam acara ini. Juga setelah pertandingan dini hari tadi, pelatih Shin Taeyong dari tim Indonesia bertemu dengan pelatih dan memeluk para pemain di sisi Korea untuk memberi semangat dan menghibur mereka. Sebelumnya, Shin Taeyong sempat mengatakan ingin bertemu Jepang ketimbang Korea di babak perempat final, namun pernyataan tersebut ia wujudkan dengan mengalahkan tim kampung halamannya sehingga mengukir lembaran sejarah baru bagi sepak bola tanah air. Di setiap pertandingan tentunya ada yang menang dan juga ada yang kalah. Tim yang mampu bangkit dari setiap kekalahan akan menjadi tim yang kuat di masa datang. Terima kasih untuk semua punggawa Garuda muda yang telah berjuang keras. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Dukung terus Sepak Bola Indonesia dengan memberikan komentar kalian. Jangan sampai ketinggalan berita seru lainnya dengan klik subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!